Intro Kabinet Pakatan Harapan sudah mendapati Datuk Seri Najib Razak bersalah sebelum beliau didakwa di mahkamah atas pertuduhan membabitkan penyelewengan dana 1MDB Perkara itu dinyatakan Peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah ketika menyial balas bekas ketua audit negara Tan Sri Dr. Madinah Muhammad pada perbicaraan terhadap Najib dan bekas ketua pegawai eksekutif 1MDB Arul Kandakandasami dalam kes pindaan terhadap laporan akhir pengauditan 1MDB Menurut Muhammad Syafi melalui taklimat yang diberikan Madinah pada mesyuarat pasca kabinet pada 23 November 2018 ia dihadiri oleh pemimpin PH yang tidak mesra Najib antaranya Tun Dr. Mahathir Muhammad Lim Guan En Datuk Seri Dr. Wan Aziza Wan Ismail dan Muhammad Sabu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!